Jadi kalau aku kasih banyak itu mereka seneng banget ya Tuh 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 tuh, langsung dimakanin guys Mulai dari Oscar, dikokbas, langsung disantap tuh Mulai bahkan ikan komet pun Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Nah jadi guys, sore hari ini aku kedatangan sesuatu yang spesial banget Karena, nah ini dia guys Jadi aku ini habis beli yang namanya Kutu Air Raksasa Alias Daphnia Magna Jadi bentuk dari Daphnia ini kayak bulet-bulet gitu ya Jadi kalau dilihat sekilas itu kayak pelet ya Karena badannya itu bulet Terus dia itu bisa gerak-gerak gitu guys Nih, aku juga sekalian kasih air hijaunya ya Jadi ini udah kayak paket lengkapnya gitu guys ya Jadi bisa sekalian kita kembangin juga ya Nih, jadi ini ada tetes tebu dan air korela ya Atau air hijaunya lah bisa dibilang Aku mau jelasin dulu ya Salah satu komponen yang penting adalah tetes tebu ini guys ya Harganya murah ya Jadi sekitar 10 ribuan ya Kalau disini loh ya Kalau di tempat kamu bisa jadi harganya agak beda Nah kalau ini air korela ya Atau air hijau Nih, ini aku lepasin dulu Nah, untuk harganya sendiri itu relatif murah Dan ini penting juga guys ya Sebagai asupan makanan buat si Daphnia-nya ini Karena ya rencananya nggak mungkin tadi Si Daphnia-nya aku kasih semua Pasti ada yang aku simpen Dan air hijau-nya ini pasti aku butuhin guys Kita coba lihat lebih dekat si Daphnia-nya ini guys Jadi si Daphnia-nya ini salah satu jenis kutu air yang ada di dunia guys Jadi bentuknya itu ya seperti namanya ya Kutu, kecil banget Cuman karena ini kutu air raksasa ya Ya ukurannya lebih besar dibandingkan kutu air secara umum gitu Tuh, jadi kutu aja ya Kutu air raksasa aja ya Itu ukurannya segini guys Gimana yang kutu air biasa Pasti kecil banget Nah, makanya itu ada beberapa ikan yang Perlunya itu dikasih Daphnia makna gitu Bukan kutu air yang kecil banget Karena kalau kutu air yang kecil banget Takutnya nggak dimakan Nah, makanya itu Untuk ikan predator ini Aku juga pengen ngetes sih Apakah mereka mau makan makanan seperti ini juga guys ya Kutu air raksasa Daphnia makna Mengingat kayaknya jarang ya Ikan predator dikasih makanan kayak gini gitu Rata-rata kan serangga udang gitu ya Nah, gimana nih kalau kita kasih ini Oke, kita langsung ke atas aja Kita sekalian ngambil beberapa yang diperlukan ya Termasuk si kutu air raksasa Daphnia makna-nya itu sendiri Oke, kita ambil Mungkin segini cukup lah ya Jadi nggak perlu banyak-banyak Kalau di atap ini Si kutu air Daphnia makna-nya ini Bakal kita kasih ke ikan-ikan yang ada di sini Mulai dari cupang ya Yang di gabus terofem ini Tuh Mereka kayaknya udah menanti makanannya ya Terus kita kasih juga ke ikan cupang yang ada di sini Oke Kira-kira bakal mau nggak ya Oke, pertama-tama Kita lepasin dulu guys ya Atau kita saring si kutu air raksasa Daphnia makna Nah, kenapa ini aku mau saring dulu? Karena si air yang ada di kantong ini Takutnya itu mengandung sesuatu yang berbahaya gitu Dan aku nggak tahu Nah, setelah kita saring Langsung aja kita kasih ke ikan cupangnya nih Kita lihat ya Seperti apa reaksi ikan cupangnya waktu makan Oh iya, sesuai judul ya Ikan cupang ini Kalau menurut aku ya Salah satu predator juga guys Dia ini mau makan artemia Jentik nyamuk Terus ada kutu air Jadi Ya Bisa dibilang Juga pemakan Dalam tanda kutip Daging-dagingan gitu loh Meskipun Ya Skalanya lebih kecil ya Jadi makanannya kurang lebih Tadi ya Antara artemia Kutu air Jentik nyamuk Gitu Tuh Dia langsung Rebutan guys Sama yang lainnya ya Jadi Ikan cupang ini emang seneng banget sih guys Kalau kamu kasih kutu air ya Kalau kemarin waktu aku kasih arteminya Juga mereka seneng banget sih Nih 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 Kita lihat Langsung disamperin tuh Kan Begitu dilepas Si dapnianya Langsung diserbu guys Tuh Jadi Untuk Manfaat dari kutu airnya sendiri ya Banyak banget sih guys Ikan cupang itu Jadi Ikan cupang itu Kenapa Butuh juga kutu air Dapnya makna Yang pertama Dia ini Vitaminnya tinggi banget Terus proteinnya juga tinggi Jadi Bagus gitu Untuk pertumbuhannya guys Jadi Aku kalau Warnanya kurang tahu ya Apakah pengaruh atau enggak Tapi kalau pertumbuhan Jelas ya Pasti berpengaruh guys Karena ya Sumber protein gitu guys Yang berhubungan dengan Pertumbuhan Baik itu panjangnya Atau mungkin Lebarnya ya Kayak gitu-gitunya Nah Menurut aku itu Kayaknya pengaruh sih guys Tuh Ini aku sengaja beli Agak banyak ya Supaya mereka Enggak rebutan juga guys Kalau misalkan ada yang Enggak kebagian ya Nyesek banget gitu Pasti kasihan guys Jadi ini aku Emang ngasihnya Agak banyak Dan ini Satu Box Sterofoam Kurang lebih ada 25 ekor ya 20 sampai 25an Karena Waktu itu Aku ngelepasnya Satu box Itu 25 juga gitu Karena sekali beli 50 ekor Terus dibagi Dua Sterofoam Ya kurang lebih Segitulah Tuh Semoga ya Mereka sehat lah ya Makan Butuh air Raksa Sedap Miamak Nah ini Karena masih kurang Kita tambah lagi guys Kebetulan masih ada Satu kantong lagi Kutu air Dapnianya Ya langsung aja kita Tuangin kayak tadi Nah supaya kita Saring terlebih Dahulu guys Ini kalau aku Ngeliat ya Kurang lebih Isinya 100 Lebih lah ya 100 ekor Dapnia Maksudnya Jadi Lumayan Banyak banget sih Oke Ini Kayak butiran Telur Ikan gitu ya guys Lucu banget sih Ngeliatnya Oke kita langsung Kasihin aja Ikan cupang Yang ada Disini guys Tuh Langsung Makan ya Oke kita Kasih juga Sebelahnya nih Bakal disambar Atau enggak Harusnya disambar ya Karena Salah satu Favorit Makanan Ikan cupang Nah Kalau disini Ikan molly Aku enggak tahu nih Ikan molly Mau makan atau enggak Yang jelas Kita kasih makan dulu ya Soal mau enggak Mau enggak Ntar Gampang lah Nih Aku tambah lagi Si kutu air raksasa Sedap nih ya Maknanya Karena Ya pasti Masih kurang lah ya Dengan ikan cupang Sebanyak ini guys Oke Kita kasih lagi Tuh Biar langsung puas ya Kita kasih Banyak Tuh Langsung Diserbu guys Jadi emang Salah satu Tips ya Supaya ikan cupang Sehat Waktu itu aku Ngeliat di youtube Ya youtube Apa ya Mulai dari D.Y.Gembel Terus Youtube Cupang-cupang yang lain Itu mereka juga Rata-rata Merekomendasikan ya Makannya itu Kutu air Nah Cuman Karena aku Agak kesulitan ya Untuk Akses dari Kutu airnya itu ya Kutu airnya Aku sesekali aja Guys Ngasih makannya Karena paling gampang Pelet sih Ini masih ada Sisa di kantongnya Jadi kayak Eman banget gitu loh guys Nah Ini kita langsung aja Tuangin Sisa-sisanya Karena kalau Plastik Dan masih ada Isinya dibuang Itu kayak Aduh Mubazir banget guys Nah Ini awalnya Jujur aja ya Aku agak ragu gitu Apakah ikan cupang Bisa makan Kutu air Raksa sadap nih Ya makna Ternyata Mereka bisa guys Bahkan Bisa dibilang Lahap juga loh Makannya Tuh Langsung makan Hop 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 Gitu ya Jadi Kedepan sih mungkin Aku bakal lebih sering Kasih Kutu air Raksasa ini kali ya Supaya makin Cepet gede Makin Bagus badannya Makin proporsional Dan makin Mantep guys Kayaknya Mereka Sesekali Agak kesulitan gitu ya Mengunyah si Kutu air Raksasanya itu Tapi gak masalah Memang Kalau Memakan ya Kita itu harus Ngunyah-ngunyah dulu guys ya Kalau langsung ditelen Nanti Kesel Nah Jadi sama juga Dengan ikan cupang guys Oke Ini kita langsung Tutup aja Si Wadah ikan cupang ya Nah Ini Pakai penutup ya Takutnya kalau hujan Terus luber ya Itu kalau gak ada tutupnya Waduh Ikan cupangnya Takutnya loncat guys Jadi kita main aman aja Nah Kita cukup kayak giniin Nah Setelah itu bisa kita Tinggal dengan Nyaman ya Jadi gak kepikiran lagi Apakah bakal loncat Dan lain-lain guys Ya Bener-bener santai Sama juga guys Dengan gabus Terofoam ini Kita pakai penutup juga Karena kalau disini Namanya di atap ya guys Kalau hujan teres Ya namanya di atap kan di atas Nah Itu Waduh Rusuh banget guys Jadi kalau misalkan Ikan cupangnya Gak bisa meng Apa ya Berlindung gitu ya Dari hujan Derasnya air hujan Wah Bisa loncat-loncat Semua itu guys Takutnya Kayaknya kemarin tuh Aku sempat temu sih guys Jadi Lebih baik Aku bener-bener harus Tutup si gabus Terofoamnya ini Ya Supaya makin secure Makin aman Gak ke Loncatan gitu Sama si cupangnya guys Abis itu Kita kasih Kutu air raksasadap Nia maknanya ini Ke Ikan cupang Cana maru Nah Untuk manfaatnya sendiri Buat ikan cana maru Seperti yang aku bilang tadi Kalau dari Dabnia maknanya sendiri Mengandung vitamin Dan protein yang tinggi guys Cuman Kalau Cana maru ini Aku gak tau Apakah dia mau makan ini Atau enggak ya Jadi Kandungan gisinya Pasti ada Dari dapnia Cuman Kalau misalkan Cana marunya Gak mau ya Bercuma gitu Tapi Patut kita coba guys Apakah Mereka beneran mau Sip Kita langsung aja Kasih Kutu air raksasadap Nia maknanya ini Ke ikan cana maru Nah Untuk cara ngasihnya sendiri Ini harus pelan-pelan ya Karena Namanya aja Testing guys Jadi namanya testing Kita gak usah kasih semuanya Paling sebagian aja guys Karena kita pengen ngetes dulu nih Apakah cana marunya Mau atau enggak Kalau dilihat Mereka sih memperhatikan ya Cuman Gak begitu ngeh ya Mereka tau gitu Kalau ada sesuatu yang bergerak guys Tapi mungkin Dikiranya debu kali ya Sampai gak dimakan guys Nah ini aku khawatirnya Mereka gak mau Terus Kutu airnya malah jadi berbahaya Nah aku gak tau nih Mungkin buat kamu yang Tau ya Apakah Kutu air raksasa Dabnia maknanya ini Kalau gak dimakan Sama cana maru Apakah baik-baik aja guys Terus di kolom komentar ya Kalau misalkan Kamu tau Nah ini kalau kita ngeliat ya Cana marunya Belum ada Ketertarikan ya Buat makan si Dabnia maknanya Entah mungkin Gak selera Tapi kalau dibilangkannya Enggak sih guys Ini Hari ini Mereka belum makan gitu Jadi kalau misalkan Dibilang Masalah perut ya Harusnya sih mereka Laper guys hari ini Nah mungkin Selera sih kayaknya ya Mereka belum terlalu selera Dengan Kutu air raksasa ini Harusnya sih Kalau misalkan Kayak Udang-udangan gitu ya Cana maru itu pasti Wah suka banget Termasuk ini sih guys Moluska ya Itu mereka juga mau loh Ya meskipun Kadang ada yang bilang Kondisi kepepet doang gitu Tapi menurut aku ya Kayaknya Kutu air raksasa Dabnia maknanya ini Bakal dimakan Dengan ukuran maru Yang lebih kecil ya Kalau ukuran segini Mereka kayaknya Kurang Suka guys Tapi bohong Jadi Ngeliat dari Gelagat tubuhnya aja Mereka kayak Gak ada tertarik-tertariknya Gitu ya Nih Mereka bener-bener santui Seolah gak ada Apa-apa guys Berbeda kalau kita kasih Cacing darah Jadi kalau kita Lihat dari tadi ya Tuh Ikan cana marunya Belum mau makan Yaudah kita Pindah ke bawah aja Jadi disini ada Tanknya ikan Oscar Nah ini Pasti mau sih guys Kalau Lihat dari Antusias mereka ya Nih Aku coba lepas Tuh Tuh Langsung dimakanin guys Mulai dari Oscar Di kokbas Langsung disantap tuh Mulai Bahkan ikan comet pun Juga makan guys Karena Ya ini Makanan yang Sangat kecil gitu ya Dan bisa dimakan oleh Semua ikan ya Secara umum ya Maksudnya Tuh Jadi kalau aku kasih banyak itu Mereka seneng banget ya Dan Yang aku bilang tadi juga ya Si Kutu air Raksasa Dapnia Maknanya ini Mengandung Vitamin dan protein Jadi bagus banget Buat ikan Apalagi ikan predator ya Seperti palmas Oscar Jadi Apalagi Pikok bas Waduh Itu Suka banget Ya Kalau misalkan Ada ikan comet Atau ikan tiger bird Yang makan juga Sebenarnya Kalau disini Gak masalah sih Ya Hitung-hitung Mereka ikut Bantu bersih-bersih lah ya Supaya Kalau misalkan Ada sisa itu Takutnya Ngotorin Air Aquarium guys Tuh Kalau palmas Aku belum lihat ya Mereka makan Secara langsung Yang aku lihat Baru Oscar Terus ada Tiger bird Juga ngejar guys Dari gerakannya aja ya Ini Termasuk Ikan pikok bas Juga makan Ada ikan Oscar Yang paling kelihatan sih Ikan Oscar ya Terus ada ikan Comet juga Jadi Ikan-ikan disini Bener-bener Lahap sih Bagus banget lah Untuk soal Nafsu makan ya Mereka bener-bener Lahap Apapun ya Yang bisa dimakan Bener-bener Disikat habis guys Termasuk Gacing darah Terus ini Ada Daphnia Magna Jadi kayak Nggak pernah bosun ya Ngelihat mereka Dikasih makan Seperti ini guys Tuh Jadi mereka Mengeksplore Bagian-bagian Setiap sudut Di aquarium ini Supaya Menemukan Daphnia Daphnia Yang bisa mereka Makan Tuh Jadi bener-bener Seru ya Nasi makan Ikan predator Sebanyak ini Dengan Daphnia Magna Apalagi Si Daphnia Magna ini Kayak akan Protein Vitamin Dan ini Emang Sudah Apa ya Banyak Dipakai Si Daphnia Magna ini Oleh Pembudidaya Ikan Kalau yang aku Tahu sih Baru Pembudidaya Ikan Jopang Kalau yang lain Aku belum tahu Apakah Maka Daphnia Sebagai Makannya Juga guys Guys Tiba-tiba Di depan Aku Ada Palmas Albino Salah satu Ikan air Tawar Yang merupakan Predator Juga Nah Kalau aku Lihat Tadi Belum Ada Tanda-tanda Si Palmas Albino Ini Memakan Daphnia Apakah Mereka Nggak Suka Atau Ya Nggak Tahu Aja Gitu Bahwa Itu Makanan Gitu Cuman Kalau Menurut Aku Ya Mereka Nggak Tahu Aja Sih Guys Karena Kalau Misalkan Dibilang Nggak Mau Waduh Palmas Ini Mulai Dari Pelet Terus Udang Ikan Disikat Semua Dan Nggak Menutup Kemungkinan Kutu Air Raksasa Kayak Ini Bakal Dimakan Juga Jadi Akan Sangat Aneh Kalau Tiba-tiba Mereka Nggak Mau Makan Gitu Sesuatu Yang Bahkan Umum Juga Dimakan Oleh Ikan Lain Seperti Picox Bus Juga Habis Itu Aku Siapin Wadah Kayak Gini Yang Isinya Air Lele Jadi Ini Air Bekas Lele Yang Ada Di Budik Dumber Nah Ini Kita Pakai EM4 Jadi Ini Aku Mau Ngapain Sih Nah Ini Aku Mau Nampung Daphnya Sementara Dengan Menggunakan Komponen Komponen Yang Aku Udah Sebutkan Nah Ini Komponen Yang Kedua Adalah EM4 Jadi Ini Semacam Probiotik Dan Kamu Bisa Kasihkan Dengan Takaran Yang Pas Gak Usah Terlalu Banyak Juga Selain Boros Juga Malah Bikin Kacau Kalau Terlalu Banyak Isi Aja Seperlunya Nah Kalau Disini Aku Kasih Kurang Lebih 2 Tutup Botol Nah Oke Kita Taruh Di Air Lele Ini Jadi Memang Air Lele Ini Salah Satu Media Yang Cocok Setelah Itu Kita Kasih Yang Namanya Tetes Tebu Nah Ini Tinggal Dituang Aja Nah Untuk Fungsinya Sendiri Aku Kurang Tahu Tetes Tebu Ini Buat Apa Fungsinya Cuman Mungkin Buat Kamu Yang Tahu Boleh Tulis Di Kolom Komentar Nah Ini Aku Ikutin Dulu Aja Tutorial Secara Detail Tetes Tebu Tadi Untuk Apa Nanti Aku Searching Searching Lagi Oke Supaya Lebih Valid Nah Setelah Diaduk Kayak Gini Kita Mungkin Coba Kasih Sedikit Lagi Supaya Ini Lebih Merata Jadi Tidak Terlalu Banyak Dernia Makna Yang Mati Kalau Misalkan Kita Tidak Efektif Dalam Menjaganya Jadi Aku Benar-benar Menjaga Si Daphnia Ini Kalau Bisa Memang Bertahan Lebih Lama Untuk Semacam Stok Pakan Selanjutnya Kita Jangan Lupa Kasih Air Rator Untuk Sirkulasi Udara Nah Kalau Sudah Siap Semua Baru Kita Masukin Si Kutu Air Daphnia Maknanya Ke Wadah Ini Kita Langsung Tuangin Si Kutu Air Daphnia Maknanya Ini Pertama Kita Buka Pake Gunting Si Plastik Yang Ini Pastikan Gunting Tajam Supaya Kita Mudah Memotong Ya Guys Oke Ini Aku Kencengin Dikit Set Oke Kalau Udah Kita Langsung Balikkan Aja Atau Tuang Si Kutu Air Daphnia Maknanya Ini Nah Sarana Aku Si Sekali Jebrus Kayak Gini Ya Itu Langsung Keluar Semua Guys Karena Kalau Ada Sisa Wah Sulit Banget Guys Untuk Mengambilnya Dan Itu Sangat Merepot Kan Ya Nah Kayak Gini Jadi Kalau Ada Yang Ketinggalan Tinggal Kita Isi Air Terus Balikkan Lagi Kayak Gini Guys Sangat Sangat Mudah Bukan Ya Setelah Itu Kita Kasih Yang Namanya Air Chlorela Guys Jadi Ini Air Ijo Ijo Mungkin Kamu Kalau Mau Beli Tinggal Tanya Aja Air Ijo Dimana Bang Wah Itu Yang Jual Banyak Nah Ini Yang Aku Bilang Tadi Sebagai Nutrisi Pakan Dari Daphnia Makna Guys Jadi Benar Benar Disiapin Kita Kita Lihat Kondisi Daphnia Makna Kita Coba Serok Sekali Ternyata Masih Hidup Dan Kayaknya Mereka Baik-baik Aja Jadi Tidak Ada Yang Mati Atau Tengkar Kita Kasih Juga Ke Ikan Cepang HMDE Karena Ini Salah Satu Ikan Cepang Mahal Masa Jarang Aku Kasih Tunjuk Si Cepang Ini Oke Kita Lihat Gimana Reaksi Ikan Jepang Jepang Yang Satu Ini Harus Ya Dia Suka Banget Dengan Pakan Seperti Ini Tuh Tuh Dia Langsung Makan Guys Jadi Memang Si Kutu Air Daphnia Makna Ini Salah Satu Makan Favorit Ikan Jepang Ya Kalau Ikan Predator Lainnya Tergantung Karena Ada Yang Sukanya Makan Gede Ada Yang Suka Makan Lebih Kecil Dan Itu Tiap Ikan Predator Atau Ikan Ikan Biasa Pun Gak Bisa Disamain Guys Nah Ini Kebetulan Karena Cupang Yang Di Atap Dan Cupang Yang Disini Adalah Sama Sama Ikan Cupang Jadi Ya Karakteristik Atau Makanan Favoritnya Kurang Lebih Sama Guys Nah Jadi Itu Itu Dia Kita Udah Ngasih Makan Ikan Predator Dengan Kutu air Raksasa Dabnya Makna Memang Si Kutu air Raksasa Dabnya Makna Punya Sejuta Manfaat Salah Satunya Protein Yang Tinggi Dan Vitamin Yang Tinggi Gimana Menurut Kamu Apakah Kamu Mendapat Manfaat Tulis Di Kolom Komentar Oke Yaudah Minggu Itu Dari Aku Sampai Coba Di Video Nakama Aquatic Selanjutnya Ya De Sampai